Masjid Raya Sumatera Barat dan dikenal sebagai Masjid Maliga Minang adalah salah satu masjid terbesar di Indonesia yang terletak di Kecamatan Padang Utara. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Masjid yang pembangunannya masih dalam tahap pengerjaan. Ini merupakan masjid terbesar di Sumatera Barat. Pembangunan masjid ini dimulai dengan ketakan batu pertama pada 21 Desember tahun 2007 oleh Gubernur Sumatera Barat. Saat itu, gamauan fonsi pengerjaannya dilakukan dalam beberapa tahap yang terkendala karena hanya mengandalkan dana APB di Sumatera Barat. Menurut rencana masjid ini, akan memiliki tiga lantai yang diperkirakan dapat menampung sekitar 20. 0 jamaah, yakni sekitar 15.000 jamaah. Di lantai dasar dan, selebihnya di lantai dua dan tiga. Masjid ini dibangun di lahan seluas sekitar 40, 0 meter ether persegi. Dengan luas bangunan utama, kurang dari setengah luas lahan tersebut, yakni sekitar 18.000 meter persegi. Sehingga menyisakan halaman yang luas. Arsitektur Masjid ini merupakan hasil rancangan Rizal Muslimin, pemenang sayembara. Desain Masjid Raya Sumatera Barat yang diikuti oleh 323 arsitektur dari berbagai negara pada tahun 2007. Secara umum, arsitektur Masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minang-Kabau dengan ciri bangunan berbentuk gonjol hingga penggunaan ukiran Minang sekaligus kaligrafi. Pada dinding bagian luar, selain itu, arsitektur Masjid ini juga menggambarkan kejadian peletakan batu hajar Aswad dengan menggunakan kain yang dibawa oleh 4 orang perwakilan suku di kota Mekah pada setiap sudutnya. Sementara itu, biaya pengerjaan pembangunan Masjid yang diperkirakan membutuhkan biaya mencapai 500 miliar rupiah lebih ini hingga Saat ini, seluruhnya diambil dari api beli di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan bantuan dari pihak lain belum mengalir. Kerajaan Arab Saudi pernah mengirim bantuan sebesar 500 miliar rupiah, namun karena terjadi gempa bumi pada tahun 2009. Bantuan itu kemudian dipergunakan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat berhasil menjadi salah satu pemenang sesi tiga Abdul Latif Al-Fajan Awad tahun 2021. Penghargaan itu merupakan pengakuan atas desain arsitektur masjid terbaik yang pernah dirancang.